Gue pernah nyodorin the case, kasih denger orang-orang, orang-orang pada ngomong, wah ini musiknya bagus nih, tapi kalau bisa nyanyi jangan dia. Pasti pernah lah, semua orang pasti pernah ngalamin Star Syndrome, apalagi gue, kan dulu gue gede banget. Anaknya Sogi ini waktu itu nih, Sogi Extra Pak Gacha, dibawa anaknya ke rumah gue. Terus gue lagi ada Mini Cooper tuh mobil di depan. Anaknya bilang, om Tara, boleh gak saya liat mobilnya? Boleh dong, liat yuk, sama-sama aku, buka kap mesinnya boleh gak? Boleh, buka kap mesin kan? Dia orang nanya-nanya, oh ini radiatornya disini, oh ini, disitu nangis gue. Kejar, kejar setoranmu, kejar, lakukan dengan bahagia, penuh tawa, semoga telahmu mendapatkan tuahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhirnya kita ngangkot lagi, ngangkot lagi. Senangnya hatiku, naik angkotku lagi. Mana aja Bang Prehas, kok gak tayang-tayang kejar setoran? Kan lebaran kemarin. Kok lama ya lebarannya ya? Ya, dua minggulah aku di kampung, kayak kondak aja. Ya kan, sobat bertua ada menunggu, mana nih tayangan tuah kreasi? Ternyata Bang Prehasnya lebaran. Masa orang boleh lebaran ngonten mulu emang. Kan sepir angkot butuh lebaran ya? Ya, tapi Sadik senang gak lebarannya? Eh, senang banget dong. Kenapa tuh? Kenapa kalau boleh gak tau? Karena pertama kalinya pulang lebaran dari Rantau. Wih, ngokil. Happy ya? Happy. Se-happy hari ini, karena kita mau ngundang salah satu actor legend Sadik. Oh iya? Ya, betul. Dia ini... Actor legend, comedian legend. Iya ya, dia musisi juga. Musisi juga. Terus bapak-bapak yang berumur 50 tahun. Wih, gila. Anak motor dan banyak juga... Sumpah, aku fans kalian. Iya, aku dari SD nonton dia di TV. SD? Sadik kalian nonton berapa? Iya, gak usah lah. 96. Dia 73. Iya, berarti ini kecil kali Sadik. Sadik nonton dia di extravaganza, Pak. Iya, extravaganza dia ya. Coba kita lihat ya. Dia muat kayak diangkot. Singapur ya, Pak? Singapur. Batam. Selamat datang. Terima kasih. Wah, lagu gue ini. Iya, gue gak inget. Tapi gue diem. Kok dia gak sadar ya? Wah, seru banget. Gadis Nippo. Lagu tahun berapa ini? Wah, gak inget gue. Udah... Waktu gue masih muda lah. Masih muda. Bang, bang, bang sekarang umurnya udah berapa, Pak? Wah, Alhamdulillah menyentuh gocap. Alhamdulillah menyentuh gocap. Alhamdulillah menyentuh gocap. Selamat ulang tahun. Akhirnya, di umur 50 tahun dengan semua, apa ya, hidup di dunia dengan banyak perjalanan. Gak begitu tuh pilihan, banyak pengalaman. Gimana, Pak? Rasanya di umur 50, Pak? Apa ketakutan apa yang lu rasakan, Pak Tora? Takutnya apa ya? Takutnya... Gak tau kok takutnya apa. Takut mati sudah pasti. Apa kegamangan apa? Gue kurang beribadah kayaknya gue nih. Gue harus lebih memperkuat ibadah gue tahun ini. Mulai tahun ini. Sama. Gue harus mulai dari sekarang kayaknya. Lu baru mulai dari sekarang. Gue 32 umur gue, Pak. Lu 32 masih ngapain aja tuh? Wah, 32 lagi lucu-lucunya. 32 lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucu ya, Pak? Iya. Udah. Udah main film belum ya, gue 32 ya? Udah. Udah kayaknya ya. Ekstravagansa umur berapa? Ekstravagansa umur 30-an. Iya, segitu ya. Wah, gue masih kecil banget. Oh iya. Gila. Terus kemarin gue lihat ya, lu kan udah 50 tahun. Ditambah kemarin gue lihat ada postingan, lu tuh sampai nangis ngelihat anak lu naik panggung. Iya dong. Itu, wah, itu pengalaman yang... Wah, gak keduga sama sekali sih. Ini bener-bener gak kebayangin gitu kan. Iya, iya. Kayak gue bilang tadi, kita kan kerjanya kan sebagai entertainer, kan. Menghibur orang gitu ya. Tiba-tiba ngelihat anak lu jingkrakan, menghibur orang lain. Itu kan, wah, bener-bener. Gak pernah kebayang ya? Iya. Apalagi menjadi pemain band itu impian gue dulu. Tapi kan gue gagal terus nih main band. Lu juga mengakui itu ya? Mengakui, walaupun udah pernah bikin The Cash. Iya tuh. Gue pernah nyodori The Cash, kasih denger orang-orang pada ngomong, wah, ini musiknya bagus nih. Tapi kalau bisa yang nyanyi, jangan dia. Kan gue yang nyanyi. Makanya waktu konser Andin, makanya itu dia. Karena gue takut, pas konser Andin gue ngajak Ringo. Ringo kan lebih bisa nyanyi tuh. Kenapa bisa gak pede gitu? Gak pede lah. Itu panggung gede banget. Iya, panggungnya Andin gede banget. Dan Andin suaranya bagus banget. Kan jadi kelihatan yang gileknya. Asli tuh bener-bener gak pede, udah gue main gitar aja gitu akhirnya. Ya udah, akhirnya main gitar deh. Lu emang suka musik dari kecil? Suka musik. Suka musik, apa, pingin banget gitu. Ada, berkecimpung di dunia berkarya gitu. Berkarya di musik gitu. Sampai akhirnya, dulu tuh, waktu SMA gue sempet main band, main bass, main gitar, main drum. Semuanya udah lusuh. Coba gue coba, cuman gak ada yang berhasil kan. Terus akhirnya, ah, mungkin gue harus di belakang layar kali. Makanya gue sempet sekolah sound engineering waktu itu. Lu sekolah sound engineering? Sempat sekolah sound engineering gue 3 tahun. Gara-gara suka musik, bukan malah milih. Gue kayaknya gitar deh, jurusan gue. Kenapa sound? Karena gue pikir, wah, mungkin gue gak bisa di depan panggung kali ya. Gue harus di belakang panggung kali. Tipenya gue kayaknya yang gitu. Akhirnya, gue memilih untuk belajar. Selesai? Tentu tidak. Tentu tidak? Berapa semester doang, Pak? Itu sekolahnya sebetulnya cuman 9 bulan. Oh, cuma 9 bulan. Terus? Gue 3 tahun. Sekolahnya sebenarnya 9 bulan. Karena bahasa Inggris. Loh, lu kan gak? Di Australia. Oh, di Australia. Bahasa Inggris, gurunya ngomongnya bahasa Inggris. Gak ada teksnya lagi di bawah, kan? Mana bisa ngerti gue? Mana yang dipelajari tentang fisika? Om. Ngitung om. Ngitung wavelength. Wah, ribet deh beneran deh. Oh, ternyata gitu-gitung gitu juga. Ngitung. Gue mikirnya kan, wah, kalau di musik itu gak ada ngitungnya. Ternyata. Matematikanya main juga ya? Gila. Tapi dengan lu pernah kuliah itu, sekarang nih, di film Star Syndrome. Lah, coba. Itu kayaknya... Mati. Gak nyampe ke kepala patahrat. Oh, motong-motong. Oh, iya. Ini naikin ya? Sorry. Lu adalah orang tertinggi. Makanya, Om Dad belum gue ajak-ajak nih. Om Dad belum tinggi? Kayaknya mentok deh dia. Apalagi Uus. Uus? Iya, Uus lebih tinggi dari gue. Apa kita besok, kita coba Uus ya? Biar dia begini terus ya. Uus lebih tinggi dari gue. Tadi patahrat muat gak ya di sini? Iya, udah gue mikir. Wah, gede. Tinggi lu berapa sih? Satu, lapan, empat kali ya? Lucu banget. Cinta istri. Gokil. Cinta istri. Ini surat izin gue beli motor dulu. Serius? Iya. Gokil lah suratnya begitu. Gue pingin banget rocking kan dulu kan. Iya, iya, iya. Terus, apa, duitnya pas-pasan nih. Cuman bisa buat beli motor itu. Akhirnya, wah, gue... Inin aja gue bikin ginian. Terus gue kan. Saya... Gitu-gitu kan. Eh udah, akhirnya. Boleh. Aku beli motor ya. Gila, bapak ini. Bisa ya, gue pengen aku bikin gitu. Biar kembar gitu. Patoran juga ada. Gue juga ada. Ini yang mau tanya. Tadi kan lu sound engineering. Gak. Di film ini, Star Syndrome. Di film ini, gue main juga jadi sound engineer juga. Gak, tuh. Jadi, dulu nih, gue pernah ngobrol sama si Sole. Iya, iya. Kenapa gue berhenti jadi sound engineering. Iya. Jadi, Waktu gue kuliah sound engineering, itu gue pulang ke Jakarta. Nemenin Rako, yang sekarang jadi sutradara. Rako. Rako Perijanto. Nemenin dia, rekaman. Oke. Rekamannya jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Nungguin sound engineering-nya dulu. Katanya gitu. Wah, kerjaan gue nih. Iya kan. Gue mau liat lah. Pas banget. Gue mau liat lah. Contoh, apa, pekerja yang kayak gue kerja di Indonesia. Dateng nih dia. Jacket coklat. Gue masih git banget. Jacket coklat. Kumisan. Terus rambut. Gondok belakang. Ngerokok. Matur gini. Gue ngeliatin banget. Gue ngeliatin. Anjir gue gak mau nih kayak gini. Ternyata kerjaan gue gitu banget. Gue gak mau abis itu gue langsung patah semangat untuk sekolah suni jenering gitu. Ternyata kerjaan gue. Ternyata kerjaan gue. Gue ceritain itu ke Soleh. Soleh tertarik sama cerita itu. Terus dia kepikiran buat ngajak gue. Di dalam ini gitu. Di film Star Syndrome. Ini bintang utamanya Gilang Dirga. Gilang Dirga. Bermain dengan bagus sekali. please, go kill gua belum nonton sih, cuman gua ngeliat Gilang secara langsung gitu ya apa, sebagai seorang aktor, gua ngeliat Gilang tuh punya potensi banget sih dia bisa mainin wajahnya tuh bener-bener bagus banget sih kalo menurut gua sih dia bisa dapet sedihnya, dia bisa dapet, wah bagus nih bener-bener total ya, berarti ya? dia kurangnya agak gendut aja iya ya, biar dia nonton sekalian kayaknya kalo dia agak rangsing gitu oh tapi dia menurutkan berat badan iya ya dia menurutkan berat badan karena kan ini film ada jangka waktunya ya ada dia muda sama dia yang sekarang nah yang waktu dia ngambil yang dia muda, si Gilang kalo gak salah berhasil nurunin 20kg 20kg? iya, wah gila nih buat jadi aktor beneran lulang gila, beneran lulang terus katanya juga di film ini kan ada scene dimana ada ngeband lah dan itu recordnya live jadi gak kayak bikin video klip gitu biasanya film kan Kalo ini live, itu agak terlalu berani sih buat seorang soleh-solehun ya Wih, spasoleh Osta Bene adalah seorang sutradara baru ya Barunya apa sampe diteken ya? Baru ya Dia baru berapa film? Tiga selam sama ini kan Tapi dia berani banget gitu untuk ngambil secara live itu bener-bener ini sih Gue juga kake tadi negarnya sempet, wah live Wah jadi penasaran gue, karena biasanya film kalo ada musiknya ya lip-sync atau apalah Lip-sync, ini live beneran Gue pas ada disana tuh, gue pas nonton Gila banget Lu berapa scene disini? Pak Sedikit Sedikit? Gue coga gak tau jalan ceritanya Jujur aja gue lupa ya Sudah lah kita bukain saja lah Sudah lama ya Sudah lama ya Pak ya? Sudah lama Kenapa? Gak inget gue tau Cuman gue itu cuman Pokoknya setiap mereka rekaman di studio Itu ada gue Oh oke Dan saya inget gue juga, gue gak banyak dialog ya Iya kan? Soalnya cuma pengen naro gue aja gitu Tanpa dikasih dialog Berarti sampe gak ada dialog yang memorable apa lu? Gak ada Tapi film ini menarik menurut gue Karena ada record live nya itu Gue pengen nonton langsung Berarti berulang-ulang dong Salah dikit ulang-ulang Iya Terus si Soleh juga sebetulnya dia kan perfeksionis ya? Iya Biarpun salah kecil aja, salah dikit Ulang ya? Ulang ya gitu dia Pengen dapet emang bener-bener Bayangin, gue gak ada dialog aja Di take nya berjam-jam Gue cuman dengerin orang ngomong Itu kan bisa lo ambil sebagian doang kan? Iya Terus lo masuk-masuk ini Engga Emang pengen kerjain aja Pengen kerjain Yang kasihan Tanta waktunya Tanta dialognya panjang Ngomong Terus Gue cuman gini-gini doang Ngerokok Eh Nafet Terus gini Wah gitu lah Seru Lu udah gak ngerokok berarti? Udah lama gue gak ngerokok Tapi gue sekarang Mulai ngefate Mulai ngefate Oke Kita lanjut Star Syndrome ya Kan jalan ceritanya adalah orang yang Dulunya musisi legend Yang akhirnya Sempet vakum Balik lagi di era yang berbeda Tapi dia Iya di era yang berbeda Dan dia gak tau tuh Sekarang udah kemajuan teknologinya kayak apa gitu kan Udah sangat berbeda Lu pernah Star Syndrome gak? Gue Star Syndrome Pasti pernah lah Semua orang pasti pernah ngalamin Star Syndrome Apalagi gue kan dulu gue gede banget Uwes 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 Artis besar tuh gue doang Bersar orangnya Uwes Iya 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 berarti pernah ya Pasti pernah sih Yang lelodak pertama kapan panter? Iya lu ngerasa Gue nih terkenal nih Extravaganza bukan? Iya Extravaganza Arisan dan Extravaganza sih Oh Arisan Oh Arisan Arisan tuh gue sebetulnya seneng banget pak Wak2 gue kan jadi Orang penyuka sejenis Iya Cewek-cewek ngerasanya gitu Gue penyuka sejenis Jadi kalo mereka telanjang depan gue gakpapa Gua tuh menikmati banget Awa Gue tuh menikmati banget Itu tuh Eh sampe ada yang buka Ternyata Tora itu Berkeluarga dan ini Arisan ketawan hahaha kan iya lucu banget iya orang apa yang ada adegan cipokan ada iya 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 ini bener-bener cipokan itu bukan di edit lu gimana rasanya waaah yang gua takut tuh waktu itu adalah ini jujur aja yang gua takut tuh abis cipokan tapi gua suka kan kalo gua suka kan apa yang gua pelajari selama ini salah iya kan tapi untungnya gak kesitu arah gua iya 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 untung ya nah di umur berarti di umur 30an lu pernah merasa kayak anjir gua ini sampe pernah bikin kesalahan ga lu dengan menggunakan star syndrome lu ini kesalahan sih gua kalo gua ya paling nyakitin temen-temen gua dengan mulut gua dulu pas awal-awal baru keluar stand up lah ya nganggep ya karena kita baru bisa ya orang baru bisa kayak baru jago kelepasan itu gua sekarang-sekarang nih kadang kalo ngobong suka pedes suka apa gitu-itu dia makanya gua kurang-kurangin di situ gua deg-degan kalo diajak toh mau ini ada acara ini oke siap tapi mau gak dateng gitu gua suka tanget salah ngomong gua kan kalo jaman dulu ekstra panggaja kan cabul terus ngomong sembarangan nah itu kadang kebawa sampe sekarang yang suka susah tapi pernah pake privilege ke artisannya ga pak Tora misalnya gua selebritis nih gitu nah itu gua gak pernah tapi orang-orang yang sekitar gua temen-temen mohon patah jadi kalo misalnya pesen restoran ya ini atas nama Tora Sudiro kongplit banget ngebut nama gue emanet kalau mau booking hotel juga atau apa gitu ini dari Tora Sudiro gitu wah gila berat banget nama gue ya bukan lo aja temen-temen disini preparedness ini cuadl gua tuh agak deg-degan ngobrol dari tadi dari tadi sadiq gua aja keselimped mulu karena gue bener-bener mengidolkan dia dari cara mabok dia dia itu sadik pernah ditemuin orang di kebon oh iya? iya bapak ini pernah ditemuin orang di kebon fix dong dia dalam kondisi yang setengah nyawanya hilang bisa di kebon pak tahun berapa itu? itu SMA gue tuh sebelum 92 92 baru setahun sebelum lagi masih direncanain dibikin gue baru lu udah ditemuin orang di itu aduh lanjut gitu gimana ceritanya itu pak? ceritanya gue gak inget gue gak bohong tapi tiba-tiba gue ada disitu bukankah bareng-bareng temen biasanya iya tadinya gue bareng temen gue ada sawit gue gue bareng dia pergi seharian tuh gak tau kemana minum lah segala macem lah terus abis itu malemnya ditemuin sama orang ronda orang lagi ronda ngeliat gue gitu lagi ngobrol sama pohon pisang pohon pisangnya ngejawab gak? ngejawab terus abis itu si dibawah lah gue ke temen sahabat gue itu wah ini temen lo gue temuin di pohon pisang lagi ngobrol katanya wah ngaco nih anak nih lu yang ngaco kan lu yang ngajak gue kesitu akhirnya gue berantem sama temen gue tuh terus? akhirnya gue berantem sama temen gue karena menurut gue dia ngajak gue kesana ngapain lu tinggalin gue gue gak tinggalin, gue kira lu ngikut gue pokoknya gak jelas aja gitu abis itu pelukan berarti lu merasa gak kadang-kadang ketika lu dalam pengaruh alkohol dulu nih ya emosi lu meledak-ledak atau lu lebih kayak yang kalo gue gak meledak-ledak sih kalo gue tipe yang menikmati iya karena gue dapet kabar ya kalo lu menenggak alkohol lu gak tau batasnya dimana kata aja iya betul udah sampe-sampe nyebrang gitu gue emang segala sesuat aja tuh gue senengnya pol syuting gue senengnya pol minum gue senengnya pol iya sampe lupa ingatan lu berarti sering atau pernah dengan kondisi yang tipsy banget nih gue syuting oh kalo syuting gak syuting gak? kalo syuting gak gak inget karena sadiq menurut informasi sekarang pak taurah tuh kalo mau minum aja ditemenin istri kenapa pak? biar tau batasan biar tau batasan istri selalu ngikutin udah 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 gitu ya kalo gak keterusan terus gak kapok-kapok soalnya ditemenin anak gue gak? ya kan itu surusan seni sendiri ya? lu punya anak cewe semua kan? lu gak tau cara bikin laki gini 5 kali gagal jadi cewe semua gua cowok dua pak cowok dua? ya akhirnya gua kayaknya di dua ini aja udah rasa sebelas pak rasanya kalo cowok kalo cowok lebih lari-larian iya kalo cewe kan kayaknya kalem ya kalo cowok tuh kayak wah emang badannya gitu-gitu pak bukan barang emang dianya yang terbang-terbang tapi lu pernah sempet menginginkan kapan ya gua punya anak cowok? tadinya iya suka mikirin gitu gue anaknya Soggy ini waktu itu nih Soggy Extra Pak Gacha dibawa anaknya ke rumah gua terus gua lagi ada Mini Cooper tuh mobil di depan anaknya bilang oh bentara boleh gak saya liat mobilnya? boleh dong liat yuk sama-sama aku buka ke mesinnya boleh gak? boleh buka ke mesin kan? dia nanya-nanya oh ini radiatornya disini oh ini ini disitu nangis gua ini yang gak gua rasain dia kan anak gua gak tau gitu ternyata ini rasanya enak laki gua ngumpulin mainan laki banyak banget buat apa nih wah bener-bener juga nih yaudah cuman sekarang udah mulai senang karena anak-anak gua udah mulai pacaran gimana rasanya perasaan lu tuh? gua dulu waktu awal-awal sih masang badan gua ada cowok lain di rumah gitu kan tapi kalo sekarang gua udah nerima gua udah senang pacar-pacar anak gua gitu asik-asik anaknya seru lah pokoknya ajak apa lagi gua tuh gak tau dari Arif malas adik itu tuh pangtora kata aja istrinya marah-marah gara-gara adaknya pulak mabuk lu ngomel gak? gak bisa diomelin gua kayak gitu gua takut someday nanti cowok lagi gitu anak lu lakiin makanya iya kalo yang gua rasain ya waktu kecil ya lu makin dimarahin lu makin minum lu makin dimarahin lu makin bandel yang lu butuh kasih tuh adalah pengertian ke anak lu kalo kemabukan mukanya lu jelek iya kalo kemabukan bahayanya gini 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 lu itu kasih penjelasan ke anak lu sampe anak lu ngerti dan gua untungnya bisa nunjukin kalo kemabukan kayak gimana jadi anak gua liat lu minum gitu kan ampe emaknya cuman ngomong gini liat tuh gelek kan lu kalo kemabukan emaknya ngomong gitu lu kasih contoh langsung ya wah eh masuk lah kacangnya kacangnya udah gak ada mas ini mas ini yang kebaran ini mas gak bisa jualan aku kemaren di kampung mas ini ada panora panora nih ini ekstra bagel ansa ekstra bagel ansa ini aku dulu ketemu pernama kali di trans ngapain dulu aku ikut audisi pram time udah program udah ngeliat ada ngeliat luna maya disitu pertama kali ngeliat artis aku seret 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 sekarang kamu udah ngobrol langsung nih ngobrol langsung satu film bro yang satu kembaran pake kumis iya sekarang udah gini ini udah mencoplek mas ini aku udah bisa gini gini mas ada info ada info ada info gak? info sekarang lagi lemas mas tapi aku ada fakta apa tuh? info 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 ini fakta tentang pak pak tora sudino fakta fakta pertama pak tora ini mengidap ini pras kamu tau sindrom turit untuk ini bukan? ini lagi terjaga aja nih ntar ada waktu waktunya yang gue kadang godek gini gini mata dan itu sendirinya ya? dengan sendirinya udah sempet diobatin cuma obatnya tuh agak ngantuk jadi gue kalo enak tapi enak tapi kalo kerja siang muka gue agak longsor gitu jadi temen-temen gue pada bilang kenapa sih capek banget akhirnya gue gak pake tapi sesuai resep dokter pak tora? sesuai sesuai tapi kan pindah tarik gini tangan oh jadi bukan leher doang? bukan dulu sempet yang kuping doang gini terus sempet yang gini kalau itu mah beda pak bahasanya berakanya begini sendiri itu beda itu dalam kasus yang beda itu kayak brusley brusley kan gini-gini curet juga dia bisa juga ya bisa juga terus apalagi? ini fakta pertama fakta kedua ini ini pak tora ini dalam mendidik anak berbeda pras kenapa? berbeda ini ada pas anaknya mabuk itu dia mengajarkannya berbeda ketika ada anak yang pulang mabuk gimana itu pak tora? pas udah dibahas udah udah dibahas udah dibahas udah dibahas yang lain fakta ketiga ini ternyata ini sesuai sama film yang di permukaan sekarang pras apa? pak tora ini ternyata sekolahnya kuliahnya dulu engineering sudah 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 bukan bangtang menari harus mendorong sudah sudah sama lagi yang keempat ya sama-sama riset lah sama-sama riset waktu yang keempat pak tora ini pernah nato ras dia nato pulang-pulang eh bawa motor iya wah ini belum belum emang iya bener aku nato di jogja minum juga kan atau di jogja terus ngeliatin depanku tuh ada motor bagus TWN jenis motornya tak liatin gitu ada hilang ada nah bentar dulu kok bisa ada ilang minum 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 dan teman-temannya dan teman-temannya ada hilang ada habis itu hilang iya sampe jakarta tiba-tiba ada mobil gede nyamperin weh apa nih pak motor mas dari jogja hah kenapa dikirim ke saya hahaha dia bapak beli katanya wah masa sih pak lu dengan dengan sadar tidak sadar berarti mau beli itu iya bener yang punya motor siapa ada teman gua juga oh ada teman gua tapi emang motornya bagus motornya bagus dan emang gua pengen lah punya motor klasik tuh waktu jaman itu tapi kan lu surprise jatohnya iya surprise nih surprisein sama gua sendiri hahaha pernah ga lu di surprisein sama gua sendiri hahaha lu cuma lu sejak kapan wah gila wah pak rock n roll rock n roll pak halo pak halo pak apa fakta nyari fakta lagi pak Torani pernah hilang terus di pekarangan orang ya pak udah 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 cari yang lain dong cari yang lain dong cari yang lain dong cari yang lain dong semoga ini ya iya pak Dora pernah nih bodoh mantep bro apa bodoh gini oh pastinya ketangkep hahaha belum cerita itu kenapa bagus bagus kepikiran gini pak Dora iya kan lu begini begini apa ya gua pikir gue apa ya gua apa efek happy nya masih ada hahaha hahaha biasa kan kayak ada temen-temen kita kan menunduk masuk gitu iya atau orang gak gini iya gua cuman pengen ngasih tau ya i'm okay oh gitu i'm okay gitu kalo siapapun yang liat gua kepikiran gua cuman anak-anak gua aja lu kepikiran sih ya iya makanya lu gitu-gitu mencoba buat santai atau emang lu mencoba buat santai oh oke mencoba buat santai kira emang mental udah siap enggak hahaha mencoba buat santai dimana semua orang nunduk iya nunduk biasa minta maaf siuuu dan rame baik-baik polisinya waktu itu kan bercanda-bercanda ketawa-ketawa terus kan emang emang apa ya gua gak mau ngeliat gua gak mau orang ngeliat gua sedih gitu kan jadi waktu itu tuh gua langsung wah gua bikin aja sign itu ibu kira tuh ini apa yang memang sengaja buat ini pasti rame nih tapi enggak ya pose-pose anda yang begitu viral sekali iya jadi viral lu doang baru yang begitu hahaha tapi kan itu lu pake kayak pake iku plug gitu kan iya itu itu emang harus atau apa pak itu harus ternyata jadi waktu itu gua juga sempet bilang sama bapak-bapak disana gak usah lagi mendingan gua gak usah pake semuanya pake kata dia tapi kan orang udah tau itu gua ngapa yang ditutupin gapapa gua gapapa terus gapapalah kita memang prosedurnya harus pake gini oh yaudah gua ikutin prosedur wow iya kaya iya kaya malah kayak terpukar apaan lu gitu kayak main ini counter-strike iya kaya padahal itu dooms doang kan iya sampe ditutup muka lu ya sayang sekali sayang sekali itu masih banyak lagi hahaha gapapa gapapa gokil gua tuh ngikutin lu dari kecil karena lu kan lu nge-band juga lu komedian juga komedian ini lu belajar atau gimana? nah itu apa ya terjadi aja gitu ga kepikiran buat mempelajari emang dari tongkrongan yang sudah begitu iya makanya tongkrongan gua udah ga nongkrong abis toko media gua hahaha hahaha jadi temen temen balik lagi ke star syndrome ada mau nanya lagi? engga tadi mau tanya band of cash oh kenapa? the cash tuh punya tagline press apa itu? main bersih uang kembali main bagus uang kembali main bagus uang kembali bantu gua kembali wah keren ya emang itu bener terjadi itu? bener jadi pernah ga? main ga bagus ga dibayar tapi emang? engga pernah hahaha selalu minta duit di muka hahaha terakhir ini makanya the cash jarang dipanggil iya karena kita menaruh harga 2 juta di bawah Noah hee? 2 juta di bawah Noah hahaha jadi mendingan mereka panggil Noah hahaha 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 bagus banget lagi udah pasti mendingan mereka panggil Noah hahaha hahaha gita harganya 2 juta di bawah Noah gokil dari tadi kita ngomongin Ben nih Riff karena ada film Star Syndrome juga oke iya kan ini tayang tanggal 8 Juni 8 Juni apa ya? di seluruh bioskop Indonesia gokil sutradaranya itu Pak Soleh Salikud Om Oye eh betul bapak-bapak kocak bapak-bapak kocak gitu gitu yae ada lagi Arif? iya waktu fakta yang sudah aku bawa itu aja abis habis abis sudah segitu aja besok lagi berikutnya akan aku hahaha jadwal fatoran padat banget jadwal padat banget ini promo promo lo sehari bisa berapa kali? promo ehh 1 sih hari ini 1 dengan? 2 langsung pulang kemarin promo hello ghost lumayan agak lumayan padat tapi sekarang waktunya ini Star Syndrome Tanya jawab cepat dong Bang Pras Tanya jawab cepat Ayo Pak Tora jawab cepat ya Pak Tora ya Ya tidak apa jawab? Pilih, pilih antara dua Yang pertama contohnya pilih Pelawak atau musisi Pelawak atau musisi Musisi Vincent atau Esther Waduh Hahaha Gue kalo belakangan nanya-nanya paling sering sama Vincent sih Jadi Vincent Oh lagi sama Vincent nih? Gokil Bisa jadi besok sama Desta Dulu Desta Desta gitu kalo sekarang Kenapa udah gak Desta lagi Sibuk dia Oke lanjut Lanjut Tato apa motor? Motor Oh lu mau beli motor ya? Tato pertama dimana Pak? Tato pertama disini dulu Udah tim Pak Tahun berapa? SMP kelas SMP? Siapa sih lu tuh berteman SMP Ada temen gue yang tiba-tiba Dulu itu waktu gue SMP kelas 1 kalo gak salah Baru tiba-tiba kita bisa beli yang namanya Rotring Iya 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 Rotring bisa buat Tato Masa sih coba? Nah itu tuh Apa gambar apa? Nama gue Mbah Ah panggilan gue Mbah Oh iya Mbah Mbah gitu aja Terima kasih Pak Tora Masa sih Makasih Pak sini gak nyampe-nyampe gue mau kemana sih? Kan lo bilang ke Singapura Ini udah nyampe nih Terima kasih Pak Tora makasih ya, nih sama-sama OP doang terimakasih teman-teman yang sudah menonton kejar setoran hari ini bersama Pak Tora Arief dia akan datang kalo seandainya ini katanya, kalo seandainya ada art susar kalo pemuka males ah katanya parah pas parah pas Arief batuk kejar kejar setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga telahmu mendapatkan tuahnya gini bang gini 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 Terima kasih.